ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman ya pembahasannya kali ini tentang turbo ya turbo untuk mobil kenter ya jadi permasalahannya itu bocor ya dari selangnya ini ya dia rembes oli untuk kesaringannya ini nanti akan saya bongkar dulu ini saya lihat dulu ya untuk komponen turbonya yang didalamnya nanti kalau masih bisa diganti kita ganti untuk repair kitnya kalau nggak bisa ya kita harus ganti satu setnya kita lepasin dulu untuk selangnya dirinya ini teman-teman ya dia keluar oli bocor biasanya itu o-ring atau ini ya bosing kuningannya di belakang untuk setelan ini jangan lupa di lepas ya teman-temannya terima kasih terima kasih jadi ini udah kita lepas nanti kita buka dulu dari egg house ya jadi ini ya teman-teman udah kita lepas untuk turbo nya jadi kita buka dulu ini sepinya kemudian kita lepas ini ya kemudian nanti kita lepas bawah sini ya nanti kita lihat bosing dalamnya kemudian nanti ini teman-teman ya teman-teman ya teman-teman aja untuk bosingnya sudah oplak ya kemudian ini keringnya juga sudah oplak untuk atasnya nah seperti ini harus diganti ya untuk parkitnya kalau rumahnya masih bagus ya kita ganti untuk bawah sini saja kuningannya ini kemudian oring-oring panasnya pun harus kita ganti ya karena bocor ya jadi ini sudah saya cuci disini banyak oli nya tadi ya kemudian nanti ini kita cuci kita lepas ya untuk ini saringannya kita cuci menggunakan bensin ya jadi ini teman-temannya udah kita cuci untuk parkitnya nanti akan kita rakit dulu ya kita bersihkan dulu untuk asnya jadi baru kita rakit ya ini ya teman-teman bosingnya sudah kita ganti ya tab klonnya juga untuk ring anti panasnya sudah kita pasang jadi kita pasang seperti ini kita pasang jadi baru kita kunci ya oring dalamnya jangan lupa diganti kemudian ring kuningannya juga saya ganti ya yang lama udah kemakan ini oringnya jangan lupa balisik lumas ya supaya masuknya gampang kemudian pasang ring kuningannya ya pasang ring kuningannya ya kemudian setiap ring posisinya seperti ini teman-temannya kemudian ini yang ini disini ya di lubang sini teman-temannya setelah terpasang untuk sepinya ini yang serong kita letakkan bagian atas ya dipakai kunci ini tang senap ringnya pasang kemudian kekasih untuk senap ring yang besarnya ya ini turbo udah kita pasangnya sekarang bagian intercooler udah kita lepas ini kita cuci ya menggunakan ban bakar ini ya Pertalet kita koclak-koclak dulu dalamnya ini hasil dari dalamnya motor ya setelah menggunakan bensin kemudian kita cuci pakai sabun ini dengan drivernya yang Mas Egy kita campur pakai sabunnya sabun liquid supaya dalamnya bersih jadi oli-oli yang tersedot supaya nanti tarikannya juga enteng ya merek sabunnya jadi ini teman-teman udah kita pasangnya untuk setelan ini bakunnya nanti akan kita coba hidupkan untuk kentrikulernya belum kita pasangnya karena masih kita jemur setelah kita cuci pakai bensin dan air ya ini akan saya coba hidupkan ya suaranya makin menjerit ya untuk suara turbonya makin menjerit jadi ini ya teman-temannya udah kita pasang tapi untuk selang yang bertanaknya selang yang ke intekinnya jangan dipasang dulu ya supaya air yang ada di intercoolernya yang kita cuci menggunakan air seperti tadi keluar dulu ya jadi begitu ya teman-teman untuk pembahasan masalah turbo yang bocor ya cukup sekian ya teman-temannya semoga bermanfaat untuk para teman-teman khususnya para supir driver yang pencinta otomotif jangan lupa untuk tetap dukung ya like komen dan subscribe ya teman-teman ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh